Halo Bik Tengah, jumpa lagi dengan Bik Tengah Semoga hari ini kita tetap diberkati Kita tetap bijuhkan dan segala cobaan Apapun yang tidak kita inginkan Amin Maju-maju harus buat kita semua Sahabat Bik Tengah, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat-sehat dan tetap semangat Menjalani hari-hari kita ya Hari ini Bik Tengah mau ajak kawan semua Berkeliling kampung kita Dan apa saja yang ada di Kampung Tempat kita ya Di sini, kita nanti akan berkeliling Lihat mesola, lihat pump air Yang mengaliri air semua Yang memasukkan air semua Kelumah warga-warga Jadi daripada Bik Tengah Seperti bebek yang tidak bisa berhenti Kita langsung saja dalam Kita mulai dari belakang Baru kita tembus nanti ke kantin Yang penting ikuti Bik Tengah ya Agar kita bisa melihat Kampung pasar baru ini tempat Bik Tengah ya Yuk ikuti Bik Tengah ya Ini jalur air yang kita lalui Dari sini Dari sini kita bisa tembus kemana-mana ya Ini dia Kalau ada Kalau pasang naik Nanti pong-pong-pong-pong Yang mengangkut buah Kelapa dan segala macam Yang menggunakan air Maka berhentinya pas di dermaga ini ya Oke ini dermaga pertama Yang Bik Tengah tunjukkan Sekarang Bik Tengah akan ajak Sahabat semua Melihat pump Pump air Yang kita yang dapat Dari pemerintah Yang menyeluruhkan semua air Ke rumah warga-warga ya Terus ikuti Bik Tengah Ini parkiran Pong-pong ya Parkiran pong-pong Warga di pasar baru Seperti ini dia Dia dikasih atas juga Agar tidak terkena hujan ya Sahabat di tengah Jadi kampung kita ini Memang dikelilingi sungai ya Sungai yang Inilah Itu Itu biawaknya Jadi disini biawak Seperti monyet Sudah biasa ya Sahabat di tengah Memang kita bersebelahan Dengan masih ada Agak hutan-hutan Seperti itu Dan kita dikelilingi Dengan air-air Sungai-sungai Pertarik Seperti ini Yang bisa mengalir Balik Sekali di tengah Mungkin tidak terlihat Karena agak jauh Di sana ya Jadi kita langsung saja Melihat Kita sudah sampai Di pump air Di sini ada Empat lading ya Empat lading Jadi ketika lading ini Diisi Ketika penuh Barulah dialiri Air ke rumah Rumah warga Seperti itu Ini Menurut cerita Aparet-aparet desa Yang ada di tempat ini Ini Beberapa bantuan Dari pemerintah ya Dan juga kita Di sini ada Kantin-kantin Seperti ini juga Ada Ini salah satunya Ada pump air Jadi dari pump inilah Kita mengambil air Yang masuk Ke setiap rumah warga Dia juga Jadwal hidup airnya Berwaktu-waktu ya Sampai di tengah Bukan setiap saat Kita bisa tampung air Tidak ya Jadi Bergilir-bergilir dia ya Setiap satu poli tank Ke arah sana Setiap poli tank Satu poli tank Dia diarahkan Bukan Semua menyatu Seperti itu Tidak ya Jadi setiap poli tank Mempunyai bidangnya Masing-masing Oke Jadi inilah dia Poli tank Yang mengaliri Air ke setiap rumah warga Jadi disini Di tengah juga Mau langsung Sahabat di tengah Melihat Mushola yang ada Di Mushola ya Mushola Atau surau Kalau orang disini bilang Kita mau berjalan Melihat surau Seperti apa Surau yang ada Di desa pasar baru Jadi ikuti terus Bikannya ya Jalannya agak sedikit Terair ya Ada juga Pet yang Ini pas berada Di depan Misalnya ya Jadi mungkin ini Untuk Susi atau berwudu Mungkin seperti itu ya Berwudu mungkin seperti itu Jadi kita mau Nanti kita Bikir sebentar Jadi disini Kita juga Sampai di Mushola Al Al Mujahidin Al Mujahidin Yang ada di Desa pasar baru Itu dia Surau ya Nah ini dia Ini surau Tempat untuk Beribadah Jadi seperti inilah Surau nya yang berada Di Desa pasar baru Desa pasar baru Ini sedikit-sedikit Dibangun Sedikit-sedikit Dibangun Tadi Jadilah surau Ini sudah Rapi seperti ini Cantik ya Jadi inilah Satu mungkin Satu kebanggaan Buat kita Ketika Satu desa itu Ada tempat Beribadah Beribadah Yang mungkin Itulah Nilai plusnya Dalam suatu daerah Itu mungkin Menurut Menurut Dengan ya Nah ini dia Surau nya Kalau Ini Ini Surau nya Surau nya Jadi seperti Surau nya Surau nya juga Dikilingi Sungai sungai Juga seperti itu Tetap Sudah biasa Rumah Di depan rumah kita Ada sungai Dimana ada sungai Sudah biasa ya Karena memang Desa pasar baru Mumpah Ini disini Sungai-sungai ya Yang menghubungkan Atau Akses kita Untuk Angkut-angkut Barang-barang Yang bisa kita jual Atau Hasil-hasil Dari Tanaman kita Mungkin seperti itu Jadi Disini sungai Tidak Satu masalah lagi Disini Sungai sangat-sangat Di Sangat-sangat Dipelihara Seperti itu Ya bukan dipelihara Sangat-sangat Dilihat lah Di Apa Jadi siap dari Surau Di tengah juga Akan ajak Sahabat semua Melihat-lihat Seperti apa Bentuk-bentuk Rumah Orang Melayu Oh di Pasar Baru ini Campur yang ada Melayu Ada Bugis Ada Banjar Dan ada juga Seperti kita Dari suku Karo Jadi Kita akan lihat Seperti apa Rumah-rumah Yang Rumah-rumah warga Yang ada di Desa Pasar Baru Mumpah Rumah orang Bugis Orang Melayu Seperti itu Jadi Kecilip-tengah Masuk berkeliling Di kampung Sisa Jadi Jadi Ini kita Sudah Pas Berada Di Kantin Kalau kita Bilang Ini Di kantin Sama Di tengah Dulu mungkin Ceritanya Katanya Ini Mau dijadikan Seperti Pasaran Seperti itu Tapi Mengapa Tidak Jadi Dan Tidak Jadi Dibuka Di tengah Juga Kurang Paham Karena Di tengah Juga Orang Baru Di sini Karena Di tengah Pertama Kemari Juga Kita Dikebun Jadi Setelah Tiga Tahun Dikebun Baru Kita Kemari Sahabat Di tengah Juga Tahu Ceritanya Jadi Di tengah Kurang Paham Mengenai Kenapa Tidak Jadi Dan Tidak Jadinya Pasaran Di Pasar Baru Di tengah Juga Itu Tidak Paham Ya Cuman Di tengah Itulah Sedikit Sejarah Dari Kantin Yang Kantin Yang Ada Di Desa Kita Inilah Kantin Yang Sudah Jadi Cuman Tidak Buka Jadi Pasar Tapi Kalau Ditanya Lebih Detail Lebih Terperinci Di Tidak Tidak Tau Karena Di Tidak Orang Baru Jadi Ini Kurang Tidak Jadi Kita Sudah Sampai Di Ini Lapangan Poli Ini Lapangan Poli Yang Baru Di Bersihkan Juga Mungkin Atau Ada Turnamen Di Mungkin Ya Juga Ini Sudah Dibersihkan Semua Lapangan Poli Sebetulnya Di Desa Pasar Baru Ini Semuanya Fasilitas Lengkap Untuk Lapangan Berkmenton Ada Poli Ada Cuman Ya Seperti Itu Tadilah Mungkin Kita Perlu Dilihat Seperti Itu Di Tengah Bisa Menunjukkan Jadi Ceritanya Mengapa Jadi Seperti Ini Bik Tengah Tidak Tau Karena Bik Tengah Orang Baru Baru Berapa Bulan Di Sini Bik Tengah Bisa Tau Kedua Itu Persis Gang Yang Berada Di Gang Ke Rumah Kita Jadi Bik Tengah Saya Ajak Kawan Semua Kita Berjalan Melalui Pasar Pasar Pasarnya Belum Juga Dibangun Masih Pasar Poros Seperti Itu Belum Aspel Hitam Oke Jadi Isu Bersuku Bugis Dari Makassan Jadi Di Tengah Bawa Sahabat Semua Dari Pasar Kita Ini Terada Pas Pasar Poros Seperti Tengah Jadi Kalau Di Depan Disini Ini Rumah Kebanyakan Berkependudukan Ini Suku Dari Melayu Jadi Kita Masuk Dalam Memang Bercampur Ada Melayu Ada Suku Karo Dan Ada Suku Bugis Dan Bancar Yuk Kita Terus Ada Jair Karabot Disini Sommel Bisa kita Tempah Untuk Apa Saja Ya Ini Salah Satu Pekerjaan Kami Yang Ada Di Pasar Baru Bisa Lihat Belah Kenapa Siap Dibelah Dijemur Dan Berhenti Berhenti Dulu Boleh Banyak Ini Warung Rw Rw Yang Ada Di Kampun Ini Kila Ini Yang Ada Di Depan Rumah Di Tengah Ini Si Manis Kila Sombong Dia Sama Sama Biter Hayana Maksud Ya Jadi Kita Langsung Lagi Masuk Ke Gang Ini Dari Gang Sampai Ke Tempat Kita Sampai Lagi Di Rumah Kita Seperti Itulah Tadi Lokasi Tempat Tinggal Kita Yang Baru Yang Baru Berapa Bulan Selama Kita Dapat Amanah Kalau Enggak Kita Menetap Di Kebun Syukur Kita Bisa Berada Di Kampung Ini Dan Syukur Juga Orang Kampung Bisa Juga Mau Berteman Dengan Kita Sobat Bitengah Maupun Warga Kampung Tetangga Tetangga Sangat Bersyukur Bisa Diterima Disini Jadi Seperti Itulah Tadi Kampung Tempat Bitengah Dan Pat Tengah Tinggal Jadi Semoga Sahabat Bitengah Semua Bisa Hibur Melihat Kampung Bitengah Jadi Sampai Disini Dulu Terima kasih Sudah Mimpi Bitengah Ingat Tetap Dukung Bitengah Dan Pat Tengah Ingat Tetap Nikmati Jalani Hidup Dan Kesempatan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Tetap Bersyukur Dalam Segala Hal Dan Jangan Membandingkan Hidup Kita Dengan Orang Lain Karena Itu Hanya Semakin Terburuk Tetap Semangat Menjalani Hari Hari Kita Sampai Jumpa Sabat Bitengah